Hasil pertandingan, Babak 32 Besar, Japan Open 2024, Hari Selasa, 20 Agustus. Di Babak 32 Besar, Ganda Putra, Mohamad Ahsan, Hendra Setiawan, harus kalah dari juniornya sendiri, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, dengan skor 17-21 dan 10-21 dalam durasi 29 menit. Di Babak 32 Besar, Ganda Putra, Sabar Karyaman Gutama, Mohamad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil menang atas Ganda Putra Cainis Taipei, Chen Cheng Kuan, Cheng Cheng FA, dengan skor 22-20 dan 21-19 dalam durasi 36 menit. Selanjutnya, di Babak 16 Besar, Leo Bagas akan melawan sesama Ganda Putra Indonesia, Sabar Reza. Rekor pertemuan, 0-0. Di Babak 32 Besar, Tunggal Putra, Ciko Aura Dwi Wardoyo, berhasil menang atas pemain Perancis, Arnaud Merkley, dengan skor 21-9 dan 21-17 dalam durasi 50 menit. Dengan kemenangan Ciko ini, membuat Ciko berhasil melaju ke Babak 16 Besar. Di Babak 16 Besar, Ciko akan melawan pemain Perancis, Alex Lanier. Rekor pertemuan, 0-0. Di Babak 32 Besar, Tunggal Putra, pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, memutuskan untuk retiret, saat berhadapan dengan pemain Jepang, Yushi Tanaka. Ginting retiret di game kedua, saat kedudukan skor 4-5. Sebelumnya di game pertama, Ginting harus kalah, dengan skor 17-21. Di Babak 32 Besar, Ganda Putra, Wakil Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan Ganda Putra Cina, Xie Haunan, Zheng Weihan, dengan skor 22-20, 13-21, dan 21-14 dalam durasi 1 jam. Dengan hasil ini, Fajar Rian berhasil melaju ke Babak 16 Besar, Japan Open 2024. Selanjutnya di Babak 16 Besar, Fajar Rian akan melawan Ganda Putra Malaysia, Chong Honjian, Muhammad Haikal. Rekor pertemuan, 0-0. Di Babak 32 Besar, Ganda Putra, Goh Zifei, Nur Izuddin, berhasil mengalahkan Ganda Putra Jepang, Kazuki Shibata, Naoki Yamada, dengan skor 21-13, dan 21-13 dalam durasi 39 menit. Di Babak 32 Besar, Ganda Campuran, Wakil Chinese Taipei, Ye Hongwei, Nicole Gonzalez-chan, berhasil menang atas Wakil Jepang, Hiroki Nishi, Akari Sato, dengan skor 21-19, 11-21, dan 21-11 dalam durasi 49 menit. Di Babak 32 Besar, Ganda Putri, Wakil Hong Kong, Yeung Ngating, Yeung Pui Lam, berhasil mengalahkan Wakil Chinese Taipei, Cheng Yupei, Sun Yuh Sing, dengan skor 25-23, dan 21-10 dalam durasi 33 menit. Berikut adalah hasil pertandingan Babak 32 Besar, Japan Open 2024, selengkapnya. Rehan Lisa akan melawan Ganda Campuran India di Partai ke-13. Di Lapangan 2, Dejan Gloria akan melawan Ganda Campuran Thailand di Partai ke-13. Terima kasih telah menonton!